Intro Hiat banget dia mereka mau bawa sapu Bawa Ampar tuh Buat melakukan hubungan-hubungan Tidak baik di tempat ini Tiap belakang rumah Udah ditumbuhi sama lukutan atau pohon liar Oke Halo teman-teman Ketemu lagi bareng saya Regi Sang Penjelajah Matir Jadi di video kali ini Saya berada di Kabupaten Majalengka di Desa Kadipaten Dan di hadapan kalian Ada 3 rumah sampai sana Ini dulunya mau dijadiin Sebuah komplek Cuman gak jadi karena berhubung faktor Tidak diizinkannya oleh pemerintah setempat Untuk membangun perkomplekan Atau bangunan di daerah sekitaran sini teman-teman Karena memang dulunya Lahan ini adalah lahan Pabrik gula Kadipaten Di masa Belanda Cuman sekarang pabrik gulanya udah dihancurin ya Dan ini Rumahnya belum sempat beres Masih bertahap pembangunan Nanti kita kesana Disana juga ada 2 rumah lagi Dan ini konsepnya unik banget Semacam bergaya Eropa Kayak gitu teman-teman ya Ya teman-teman Di sisi lain Bangunan ini suka disalahgunakan oleh beberapa Anak-anak muda untuk melakukan Hubungan mesum Ataupun pesta miras di tempat ini ya Itu informasi yang saya dapat Dari warga sekitar Yang lagi mengembara kambing di lokasi ini Ya teman-teman Jadi bangunan ini sudah kosong Sekitar 7 tahunan ya Dan satu bangunan Ini memiliki 2 rumah tuh Berdempetan Berdampingan Ya nanti kita lihat Dan banyak dilakukannya Hal-hal negatif oleh Anak-anak Zaman sekarang itu Di sekitaran bangunan ini Gak tau yang sana ya Nanti kita kesana Dan kita coba dulu lihat deh Dari pinggir Kayak gini tuh Wow Udah bergaya Eropa Kita masuk Ayo Wow keren sini Ini Anggap aja buat contoh Buat teman-teman yang Ingin membangun sebuah rumah Keren juga Kalau konsepnya kayak gini Modern gitu kan Nah Kita masuk Nih Assalamualaikum Ini langsung Kita Tapi sempit banget ya Ini ruangan tamu Dari depan Kecil Asli kecil Sayang banget ya Udah dibangun Nggak dilanjutin Kita kesini Nah ini kamar teman-teman ya Atasnya kalian lihat Jendelanya ada Empat Cuman belum sempat dipasang jendela Cuman udah dipasang Pusen doang Dan ini toiletnya Wow Gue ngeriru untuk doang Atasnya Kecil Asli kecil banget Toilet Ini kamar mandinya Bak mandinya tuh Kecil banget ya Ada satu Karung gembes nih Dalamnya apaan ya Takut mayat doang Oke deh Kita coba lihat lagi Ini juga sama kamar Kamar tidur Wow Ada Apa namanya nih Tempat Tempat telur gitu kan Gue gak tau Siapa orang yang Ngebawa Barang-barang ini Kesini ya Semacam Kayak ada homeless gitu kan Oke Kita lanjut Dan ini Bagian belakang rumah Atau tengah Tempat jemur pakaian Karena Susah banget kita Ngelewat kesananya Karena gak ada atapnya tuh Wow Ya kan Oke Ini juga kamar ya Sama Tuh Teman-teman lihat Yaudah Kita balik lagi keluar Kita coba masuk ke Rumah yang sebelah Bangunan ini Agak sedikit susah juga Jalannya teman-teman Tuh Teman-teman bisa lihat Ini jalannya Udah Udah karuan Udah balak Kita lihat dari kejauhan Tampak bagian Bangunan Perkomplekan ini Keren banget sih Asli Mana langitnya Mendukung lagi Wow Ayo udah Kita coba Masuk Kita cari jalan Dan ini Lahan-lahannya Masih lega banget Tadinya mau Dijadiin komplek Yang sedikit Elite gitu lah Ini bangunan Yang pinggir Rumah tadi Winger Ada ular Doang sih Kita coba masuk Oke Tuh Teman-teman Hampir Mirip Hampir sama Anjir Kirain ular Guara tadi Hampir mirip ya Dalamnya Di atasnya Lihat tuh Ngeri banget Ini rawan banget Runtuhan Puing-puingan yang Gelantung Tuh Sedikit beda juga Konsepnya Kalau tadi Toiletnya di sebelah kiri ya Dan sekarang Sebelah kanan Dan disini Masih ada Dapurnya Tempat masak ya Ini kamar Anjir Ada sisit ular Yang nempel Di Tembok ini Ini udah ada kacanya Berarti bangunan yang tadi Kacanya udah diambil ya Malah udah tumbuh pohon Dari dalam Wow Teman-teman lihat ya Ini kamar juga Ini keren banget sih Sekarang malah Malah tumbuh pohon lagi Sini ya Cuma toiletnya sama Toiletnya tetap sama Sempit Kecil Bak maninya juga Agak sedikit gelap Ini ruangan Karena udah ketutup Sama semak-semak Mantep deh Kita lanjut Ada dua rumah lagi Yang Sangat unik Dan kita lihat Kita review Kayak gimana Karena setiap Rumah atau bangunan Di tempat Oh belomak bal katak Hancir katak dari atas Karena setiap bangunan Setiap rumah yang berada Di komplek ini Itu konsepnya beda Gak sama semua Depannya Oke kita lanjut lagi Ini dia Bangunan yang kedua Wow Unik banget ya Namanya juga Perkomplekan Perumahan Kita lewat mana nih Ini agak sedikit bersih Sebelah sini ya Ini teman-teman Lihat dulu ya Oke deh Kita masuk Kita masuk Ke bagian yang sebelah kanan Nanti ke sana Oke Ada orang gak ya Assalamualaikum Permisi Takut ada Udah geje Wow Agak sedikit Beda ini Bangunan Rasanya Karena memang ada Beberapa pohon Akarnya tuh Beda banget ya Udah Merambat ke dalam Wow Atasnya Dan ada Toke ya Hancir Paling ngeri gue Ada toke Ini malah Toiletnya Kecil Gak ada Bak mandinya Cuma ada Toilet doang Gak tau Mandinya gimana Mungkin pake Pake kerang Kali ya Disediain Apa namanya Ember disini Iya bener tuh Bekas kerangnya Ini kecil banget Kita lihat nih Takut Ular doang Wow Ini malah Bangunan lebih kecil Dibanding bangunan Yang tadi Di sebelah sana Dan kamarnya nih Tuh Tetep sama Kayak gini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Jendela Yang ada di kamar ini Dan ruangan depannya Ada tiga jendela Nih Kayak gini tuh Udah Ini sempit banget Kita lanjut Ke bagian Pinggirnya Kayak gimana Apakah beda lagi Atau kah sama Percis bangunannya Atau dalamnya Konsepnya Kita lihat dulu Dari kejauhan Dari sini Tuh Oke Jendelanya Pada pecah Wajar aja Tempat kayak gini Suka dipakai Berbuat hubungan mesum Oleh anak-anak muda Karena memang Ini sepi banget Mungkin bisa disebut Jalur Atau kawasan paling sepi Di tempat ini Karena Tempat ini dibenteng oleh Satu pagar tembok Jadi Sulit untuk dilihat oleh Masyarakat Atau pengendara yang lewat Kita lihat sama tuh Kecil ya Kita lihatnya Kayak yang tadi Ini sama Nah ini mungkin Salah satunya Mungkin ini Ini niat banget sih Niat banget Dia mereka Bawa sapu Bawa Ampar tuh Buat melakukan Hubungan-hubungan Tidak baik Di tempat ini Ya Kayak gini tuh Oke Kita lanjut lagi Ke bangunan yang ketiga Kita lihat Kayak gimana Rumahnya Sebenernya kayak gini doang sih Tempatnya teman-teman Gak terlalu mewah Gak terlalu Besar Ini dia bangunan yang ketiganya Teman-teman Tuh Teman-teman bisa lihat Itu pagar tembok Pagar tembok Sekelilingnya ini Luas banget Di tembok Jadi susah juga Buat Orang yang melintas Untuk melihat tempat ini Anjir Jalannya ngeri banget Ular Tuh Wow Ini keren banget ya Konsepnya Tapi kita coba lihat Dalamnya Kayak gimana Wow Oke kita masuk Ini udah Hancur udah rapuh Pusen-pusennya Kena air hujan sih Assalamualaikum Wow Tapi atasnya Masih Ada beberapa pelapon Gak terlalu Hancur sih atasnya Ini mah Kita lihat Sama kayak tadi Dan bagian belakangnya Udah ditemui Sama Lumputan liar Ini kamar depan Creepy banget Ini Kayak gini Ternyata teman-teman Kita lanjut Kesebagian kanannya Seperti biasa Yang ini Ini juga sama ya Wow Satu bangunan Menyatu Satu dua Dan jadi dua rumah Dan disekat oleh Pembatas ini Oke deh Kita coba Turun dan masuk Kedalam Anjir Ini udah Ayah suara Dijerok Nonya Binatang Jika Assalamualaikum Paling ngeris Kalau ngadengar suara-suara Apalagi ini Udah ditutup nih Aku takut ada ular Yang nempel Di Lumputan-lumputan Kayak gini Karena sering banget Lihat Ular yang nempel Tapi terobos aja Tuh Oh Agak sedikit Kayak di hutan nih Ini udah kayak Rambut Tuh Anjir Atapnya juga tuh Ngeri banget ya Tuh Lihatnya juga Tuh Ini ada beberapa jerami Ada orang mungkin Yang bawa sesuatu Kesini tuh Itu jerami Jerami Bekasnya Tiap belakang rumah Udah ditumbuhi Sama luputan Atau pohon liar Oke Kita cek kamarnya Kamarnya sama Kayak gini Ini kamar depannya juga Wow Banyak Sarang laba-laba Ya udah Temen-temen lah Karena gak terlalu besar Ini lokasinya Dan saya akan Akhiri video ini Jadi Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Tong hilap Seperti biasa Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan tekan tombol like Dan dukung channel Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati